Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Setiap bulan ibuku minta kiriman uang ketika aku bercerai dan kembali ke rumah ibuku mendengar keluhan ibuku Aku bergegas untuk pergi Dikutip dari erabaru.net Namaku Yumin dan saya berusia 29 tahun Saya lahir di desa terpencil di mana anak laki-laki lebih penting daripada perempuan Orang tuaku adalah petani biasa dan aku memiliki adik laki-laki yang usianya 4 tahun lebih muda dariku Orang tuaku lebih menyayangi adik laki-lakiku sejak dia masih kecil Aku sudah terbiasa menjadi orang yang terabaikan Setelah usia 14 atau 15 tahun orang selalu memujiku karena aku cantik Dan mereka juga mengatakan bahwa aku akan menikah dengan suami yang kaya di masa depan Sehingga keluarga ku akan mendapatkan banyak uang Pada saat itu aku tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang-orang Tetapi aku tidak menyangka bahwa beberapa tahun kemudian itu akan menjadi kenyataan Ketika aku berusia 19 tahun orang tuaku mulai mencari pasangan untukku Permintaan orang tuaku sangat sederhana Mereka harus orang kaya Mereka tidak pernah mempertimbangkan apakah aku suka atau tidak Dan apakah pria itu akan tulus kepadaku Ketika aku berusia 20 tahun aku bertemu dengan seorang pria dari desa tetangga kami saling jatuh cinta Pria itu sangat baik kepada aku Tetapi orang tuaku dengan tegas menentang Mengatakan bahwa pria itu miskin dan bahkan tidak bisa memberikan mahar Orang tuaku memaksa aku untuk putus Saat itu aku masih terlalu muda, bolos dan tidak tahu bagaimana memperjuangkan cinta Aku juga berpikir mungkin orang tuaku melakukannya untuk kebaikanku sendiri Jadi aku menjadi pengecut dan menuruti kemauan orang tuaku Karena orang tuaku menuntut mahar yang tinggi Banyak pria yang tertarik padaku menyerah karena tidak memiliki uang Aku pergi ke kota dan bekerja di sebuah pabrik Dan semua orang yang aku peroleh aku kirim ke orang tuaku untuk biaya sekolah adik laki-lakiku Awalnya aku berpikir aku tidak akan pernah bisa menikah karena syarat yang diajukan oleh orang tuaku Tetapi aku tidak menyangka bahwa ada seseorang benar-benar bersedia untuk memberikan 300 ribu yuan Sekitar 675 juta rupiah sebagai mahar Dia adalah pria parubaya yang 16 tahun lebih tua dariku Dia duda dan istrinya meninggal dan dia memiliki seorang putra berusia 8 tahun Dalam keluarga orang tua yang mencintai anak-anaknya umumnya tidak membiarkan anak perempuannya menikah dengan seorang duda Tetapi orang tuaku tergerak ketika mereka mendengar mahar 300 ribu itu Mereka mengatakan bahwa seorang pria yang memiliki riwayat pernikahan sebelumnya lebih dewasa dan lebih stabil Setelah menikah bisa hidup lebih baik daripada mereka yang menikah dengan pria muda yang tidak memiliki apa-apa Karena desakan orang tuaku akhirnya aku menikah dengan duda itu Suamiku seorang pengusaha Dia tidak tampan tetapi sangat murah hati kepada aku Aku juga memperlakukannya dengan baik merawat putranya seperti anakku sendiri Suamiku juga sangat murah hati kepada aku Dia akan membelikan semua yang aku inginkan Dan dia akan memberi aku 10 ribu yuan setiap bulan untuk keperluan rumah tangga dan untuk perawatan kecantikanku Aku tahu bahwa alasan dia mau menikah denganku karena aku cantik dan bukan karena cinta Kadang-kadang ketika aku melihat dia mendengkur di sebelahku Aku bahkan tidak tahu apakah itu benar atau salah untuk menikah dengannya Tetapi orang tuaku adalah yang paling bahagia karena pernikahanku Karena adik laki-lakiku telah lulus dan menikah Ibuku berkata bahwa kakak perempuan tertua seperti seorang ibu Dan menyuruhku memenuhi kebutuhan adikku Orang tuaku datang untuk meminta uang setiap 3 hari sekali Dan uang yang diberikan suamiku cepat habis Jadi aku meminta uang pada suamiku dengan alasan yang berbeda Sekali atau dua kali meminta itu tidak menjadi masalah Tetapi ketika aku lebih sering meminta suamiku agak marah dan berkata kepadaku Apakah kamu pikir uangku datangnya dari angin? Berapa kali kamu minta uang bulan ini? Aku menundukkan kepalaku dengan rasa bersalah dan tidak berani berbicara Namun orang tuaku selalu memiliki banyak alasan untuk meminta uang padaku Jika kandang babi rusak dia minta uang padaku untuk memperbaikinya Mereka pikir aku memiliki kehidupan yang baik Tetapi mereka tidak tahu kehidupan yang aku jalani disini dan betapa buruknya itu Aku sudah menikah selama beberapa tahun dan aku belum melahirkan seorang anak Suami sudah mulai tidak menyukaiku Selain itu aku telah menghabiskan begitu banyak uang setiap bulan Tanpa bisa melakukan perawatan kecantikanku Dan aku secara bertahap terlihat semakin tua Jadi tidak butuh waktu lama lagi bagi suamiku untuk menceraikan aku Aku diusir keluar dari rumahnya Aku menjadi tunawisma Dan aku tidak pernah berpikir untuk menabung secara pribadi untuk membeli rumah Jadi aku kembali ke rumah orang tuaku Kedua orang tuaku dan adik laki-lakiku pindah ke perumahan Rumah itu dibeli dengan uang hadiah pertunanganku saat itu Kemudian dengan bantuanku adik laki-lakiku memiliki rumah lagi di tempat lain Sekarang aku sudah bercerai Seharusnya tidak masalah aku menginap di rumahnya untuk sementara waktu Ketika aku sampai di rumah orang tuaku memperlakukanku dengan hangat Dan memasak semua hidangan favoritku Aku merasa ada yang salah dengan cara mereka memandangku Di malam hari ibuku bersikeras agar aku tidur dengannya di kamar yang sama Setelah berbaring ibu saya mulai berbicara tentang betapa sulitnya bagi mereka melewati hidup dan bertanya padaku Dari perceraian ini apakah kamu mendapat bagian uang? Ketika aku mendengar kata-katanya air mataku mengalir Dia tidak bertanya mengapa aku bercerai Tetapi dia bertanya kepadaku berapa banyak uang yang aku dapat Aku merasakan hawa dingin yang belum pernah kurasakan sebelumnya Aku tidak punya uang sepeser pun Saya pergi saja dari rumah Aku mengatakan kepadanya dengan jujur Dia tidak percaya pada awalnya Tetapi aku berulang kali menekankan dan akhirnya ibuku percaya Mengetahui bahwa aku tidak mendapatkan uang Keesokan harinya sikapnya terhadapku berubah 180 derajat Adik iparku mulai mengeluh harga kebutuhan yang mulai naik Dia juga mengatakan bahwa sekarang rumahnya terlalu ramai dan semakin banyak orang Sehingga tidak bisa hidup dengan tenang Ibuku juga mengingatkan bahwa sekarang adikku akan menikah dan berada di bawah banyak tekanan Sebagai seorang kakak aku harus memikirkannya dan tidak tinggal di rumah adiknya sepanjang waktu Aku mengerti mereka berpikir aku tidak punya penghasilan dan tidak dapat memberi mereka manfaat apapun pada mereka Selama bertahun-tahun aku telah membayar begitu banyak untuk keluarga ini Dan pada akhirnya inilah balasannya Aku memutuskan untuk pergi dari rumah adikku Aku memutuskan untuk meminta semua uang yang telah aku berikan selama bertahun-tahun kepada mereka Menurut teman-teman apakah tindakan yang aku ambil ini benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat